Hubungan cinta yang dirajut pasangan artis seksi Julia Perez bersama Gaston Castanjo, rasanya sulit untuk terpisahkan. Kemarin di acara resepsi pernikahan adik ketiga Juppe, Della Wulan Astreani, Juppe dan Gaston terlihat begitu mesra. Bahkan Gaston yang katanya tidak mendapat restu dari Ibunda Juppe, Sri Wulansi, terlihat begitu nyaman berada di tengah-tengah keluarga besar Juppe. Gaston dan Juppe begitu bahagia bisa menyaksikan Della bersanding di Pelaminan bersama lelaki pilihannya. Lantas kapankah kebahagiaan Della dan suaminya akan dirasakan juga oleh Juppe dan Gaston? Akankah dalam waktu dekat ini mereka siap menyusul untuk naik ke Pelaminan? Bayangnya waktu naik saja sih, Mak jangan sampai kagak lagi. Wow, gila, sial banget gue. Kalau menjalinnya cinta-cinta aneh kayaknya mesra banget. Pas lagi udah, itu jadi kayak agak-agak sedikit freaky sih ya. Kenapa pas lagi kayaknya, sekarang kan nih udah keenakan berdua kan? Udah keenakan berdua, udah keenakan penjajakan. Jadinya pengennya jajakin aja deh. Gak mau nikah. Takut ketika nanti menikah udah ngerasa memiliki. Wah, aduh bahaya. Tapi ya bagaimanapun juga jadi perempuan kita gak mau rugi. Apalagi nanti kalau misalnya, wah, harus dibilang-dibilang jangan sampai ya. Jadi, tetap sih konsep untuk menikah itu ada. Tapi lagi sekarang aku lebih berhati-hati lah. Kegagalan yang pernah dialami Juppe bersama Damian Perez rupanya menimbulkan sedikit rasa traumatik di dalam dirinya. Menikah bukanlah perkara mudah. Tentu sebagai wanita yang pernah gagal mempertahankan rumah tangganya, membuat Juppe harus lebih berhati-hati lagi dalam melangkah. Wajah tampan banyak, ya jangan sampai terlena dengan kegantengan. Jangan sampai terlena karena, wah ini kayaknya dia yang terbaik hari ini. Enggak, kita harus berbentuk step-by-step. Karena kalau dulu kan aku kan kenal langsung menikah. Sekarang lebih menjajakan dulu aja, mengenal sifat satu sama lain. Masih ada proses gitu semuanya, masih ada proses. Jadi, kalau kalian tanya, buru-buru enggak, masih santai kita berdua masih santai. Jadi, kita ngikutin aja. Kalau memang ternyata jodohku memang harus menikah tahun ini, ya kenapa enggak? Itu kan juga namanya berkah. Maunya sih nikah sih. Maunya, tapi... Tunggu aja lah, tunggu tanggal mainnya.